Jinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelatihan calon tim ahli cagar budaya. Pelatihan tersebut diikuti puluhan peserta dari 14 kabupaten kota yang diharapkan bisa terbentuk tim ahli cagar budaya yang bersertifikat baik tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Seperti diketahui di Provinsi Kalimantan Barat saat ini belum memiliki tenaga ahli cagar budaya yang dapat meneliti benda-benda yang diduga sebagai cagar budaya. Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelatihan tim ahli cagar budaya dengan mendatangkan pemateri yang berkompeten dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sugeng Haryadi. Pelatihan tim ahli cagar budaya ini dilaksanakan selama tiga hari di salah satu hotel di kota Pontianak yang diikuti puluhan peserta dari tiap kabupaten kota di Kalimantan Barat. Di hari ketiga peserta diajak untuk mengunjungi Museum Provinsi Kalimantan Barat untuk melihat koleksi benda-benda bersejarah di sini. Ini harapannya ya ke depan ini obyek yang diduga cagar budaya di Kalimantan Barat ini untuk bisa segera diteliti kembali ya apakah benar-benar ini cagar budaya atau bukan. Itu salah satunya. Jadi kalau selama ini kita masih tergantung dengan tenaga ahli dari luar harapannya setelah pelatihan ini nantinya ini bisa ya ditangani oleh tenaga ahli yang ada di Kalimantan Barat ya. Nah kecuali memang mungkin yang tenaga khusus ya kalau memang tidak tersedia karena tadi strukturnya kan macam-macam ya. Diharapkan itu sebenarnya ada sejarawan, ada arheolog, ada sarjana teknik ya teknik sipil, teknik bangunan itu dan sarjana hukum dan ahli sejarah. Sugeng berharap ke depan banyak benda-benda cagar budaya yang ditetapkan setelah terbentuknya tim ahli cagar budaya yang ada di setiap kabupaten kota di Kalimantan Barat semakin banyak. Ya satu, ya kalau satu, 14 ya sorry. Nah 14, kalau satu, satu. Ini suatu hal yang ada kemajuan ya. Memang tim ahli cagar budaya itu diperlukan sekali dalam upaya pelestarian dan pengolahan cagar budaya di Kalimantan Barat. Mengingat ya memang perlakuan terhadap objek cagar budaya itu memang spesifik dan memerlukan wawasan khusus juga. Bahwa dengan ada kegiatan pelatihan ini, kami sebagai ahli cagar budaya nanti dapat bisa mendaftar kembali cagar budaya yang ada di Kalimantan Barat khususnya di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat ini. Menurut Sugeng, saat ini Kalimantan Barat memiliki 241 benda yang diduga cagar budaya yang tersebar di Kalimantan Barat. Namun yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan diakui pemerintah baru 19, sehingga masih ada 222 benda yang belum ditetapkan. Dari Kota Pontianak, Rian Wijaya, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.